Maka mau gak mau, harus ada madhab Yaitu akhirnya bahasnya memutuskan yang kita pakai adalah al-madribul harfah Nah ketika ada madhab, itu sudut pandangnya itu pasti beda-beda Memang saya sengaja akan ngomong pekih malam ini Misalnya begini, kalau ada ayam jago ditabrak terak Kejat-kejat, itu umumnya orang disembelih apa enggak Padahal dibiarkan pun pasti mati, umumnya disembelih apa enggak Disembelih, itu karena nganggap halal apa eman karena jago Eman, coba kalau ayam kecil, meskipun kejat-kejat Orang bisa berdebat, kepiting itu halal apa haram, berdebat Tapi kalau Yuyu gak berdebat kan gak eman, haram gak apa-apa, kecil aja Sehingga debat menyangkut kepiting itu sampai sekarang gak selesai Mbah Mun itu termasuk guru yang mengharamkan Tapi banyak guru saya menghalalkan Karena kenapa kok khilaf, karena itu kepiting besar Tapi Yuyu itu sepakat haram, karena kecil Suatu saat kalau Yuyu ini besar, pasti ada khilafnya Karena eman Nah, saya itu pernah Pernah ditanya sama orang, Pak Sada jagonya ke Lindestrek itu Di kampung saya, saya pas lewat pakai motor Terus ini halal apa haram, sudah kejat-kejat Saya bilang, ya sudah lah untuk kamu halal Lama-lama orang ini, eh sekali ini Gus bak gimana? Ngomong hukum, saya nanya Datang ke rumah saya Itu andekan gak saya sembelih pun pasti mati Terus saya bacakan kitab yang kitab sawi itu Kata Imam Malik Yang namanya kejat-kejat itu tetap punya nyawa Sehingga penyembelian ini tetap berfungsi menghilangkan nyawa Itu sudah cukup dikatakan Menyembelih Jadi cara masyarakat sahi indah Dia gak punya khayat dan mustahil Sehingga Kalau dibiarkan pasti mati Langsung Maka gak boleh di Sembelih Karena dia gak langsung mati Ini hanya proses-prosedur saja Memang mantasnya mati Kejat-kejat Tapi faktikannya sudah mati Sehingga ulama itu Selalu berdebat Dan perdebatan ulama itu Setelah diangen-angen Memang sama-sama masuk akal